Intro Penandatanganan serah terima Ibu Asuh Polwan Polda Bengkulu dan penyerahan pelakat dari Nyonya Nur Aini Yovianes Mahar kepada Nyonya Lili Coki Manurung bertempat di Aulama Polda Bengkulu dihadir jajaran Polwan Polda dan Polres Bengkulu. Selain itu hadir pula mantan Kapolda Bengkulu Brikjen Pol Yovianes Mahar serta Kapolda Bengkulu yang baru Brikjen Pol Coki Manurung beserta para pejabat utama Polda Bengkulu. Pada kesempatan itu perwakilan-perwakilan Polwan memberikan cindera mata kepada Nyonya Nur Aini Yovianes Mahar sebagai tanda ucapan terima kasih sekaligus perpisahan. Kapolda yang baru Brikjen Pol Coki Manurung dalam sambutannya berharap polwan bisa meningkatkan kinerjanya agar dapat sejajar dengan anggota kepolisian yang didominasi dengan para pria. Beliau juga mengapresiasi kepada jajaran Polwan Bengkulu yang hampir tidak ada berita miring terkait para anggota polwan di Bengkulu. yang tentunya polwan dituntut sebagai estibak diwarna pesahari ya di mana polwan juga harus memenuhi usul dan standar baik itu disiplin, etika, dan hidupan. ini pegangan kita, polwan sekarang ini seluruh Indonesia dimiliki 24.000 kalau dikit-tadi 317.000 nah bagaimana kita sekarang menikmati ini? tapi kita bersyukur bahwa polwan Bengkulu itu tidak pernah ada masalah. peluang-peluang selanjutnya selamat menikmati